Pelaku berinisial SR ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian usai merampas kalung seorang pemilik kios di kilometer 7 Jalan Poros Maru Pujaya Kabupaten Mimika, Papua. Kejadian itu bermula saat pelaku mendatangi kios korban dengan berpura-pura membeli barang. Saat itu pelaku melihat kalung yang dipakai korban dan timbul niat untuk merampas benda bar harga tersebut. Sempat terjadi tarik menarik antara pelaku dan korban, namun si pemilik kios tidak kalah cepat. Korban secara spontan menahan motor pelaku sambil meminta tolong kepada suaminya. Sang suami langsung membantu korban bersama warga sekitar yang mendengar teriakan minta tolong si pemilik kios. Korban bersama suami dibantu warga setempat akhirnya berhasil mengamankan pelaku dan melapor ke aparat kepolisian. Pihak kepolisian dari sektor mimika baru yang menerima laporan itu langsung merespon ke tempat kejadian perkara dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sebuah motor. Korban diarahkan tim Polsek Mimika Baru untuk membuat laporan polisi perihal perampasan yang dialaminya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan dalam rumah tahanan Polsek Mimika Baru. Kita ditelepon oleh masyarakat, telepon oleh masyarakat bahwa ada terhadap-terhadap penjurian yang terjadi di Juli Mata 7. Ada penjurian itu dilakukan pada saat korbannya dalam keadaan jaga kios. Aibda Fuad berharap dari kejadian seperti ini, setiap warga harus lebih buas pada sebab kejahatan selalu mengintai setiap saat. Dari Kabupaten Mimika, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.